Intro Nah dudur, kebetulan mana ya? Makasih dengan warung VOW, aku Cak Subri Dan aku Nadia Majid, masih tentang peringatan hari kemerdekaan di Amerika Dengan tema masalah negara Amerika sebagai negara emigran Ya, keberagamannya dan yang sekarang ini Wah ini masalah, masalah perjodohan, jodoh Jadi memang menurut data terakhir dulu Oh Amerika tuh semakin banyak yang kawin lintas ras, lintas etnik segala, lintas bangsa Oh begitu Jadi yang pertama negara di dunia adalah negara yang paling lintas rasnya adalah Brazil Kemudian yang kedua Amerika Oh begitu Oh oke, kita tanya yuk Mas Tim Tim, can we ask you, have you ever dated? Well, you're single Have you ever dated a girl from another country? I have I dated a couple girls from other countries Yeah? Which countries can we know? A lot of girls from other countries Just a few Hahaha But um Do you have any preference what from country? Well, I, I, I've dated, I dated um Um, some from Japan Uh huh Friends, um, Indonesia Uh huh Wow, Indonesia suka You know, you know And um, going on a, I'm going on a date with a Japanese woman tonight actually Oh okay, okay Kebetulan ada tadi studi, Nat Ada netian yang, yang hasilnya menunjukkan bahwa orang Amerika emang warga Amerika semakin ada perkawinan semakin bersifat interrasial Nah, nak pakai tena Nah, itu, 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 itu Pakai tena Pada tahun 1967, batasan warna kulit di Amerika Serikat masih sangat hitam dan putih Drama televisi berjudul tamu yang akan datang di makan malam dianggap sebagai tunggak sejarah Empat dekade kemudian, Anda bisa melihat awal dari melting pot atau pembaruan yang terjadi di mana-mana Berdasarkan data sensus terakhir, Pew Research Center melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa warga Hispanik, Asia, kulit hitam, dan kulit putih Menikah dengan orang di luar ras mereka dengan angka yang tinggi Saat ini, satu dari enam perkawinan di Amerika Serikat merupakan perkawinan antar ras Membuat Amerika menjadi salah satu negara yang tidak mengenal batasan warna kulit dalam perkawinan Setelah berhasil yang menempati urutan pertama Angka perkawinan campur di antara keturunan Asia dan Hispanik relatif tetap Perubahan terbesar terjadi di kalangan masyarakat kulit hitam Mayoritas wanita kulit hitam ingin menikah dengan pria kulit hitam Namun, ketersediaan pria kulit hitam menyusut karena banyak dari mereka kawin dengan rasa lain Kenyataan sebenarnya mungkin kompleks, tapi fakta tidak bisa dibantah Bahwa garis warna kulit kian kabur Dan ini tentu berita baik bagi negara yang sering dijuluki negara imigren ini Nah, memang kawin campur Right Interracial marriage Kawin campur enak lah ya Enak lah enak Heo Maksudnya apa ya, Cap? Gak ngerti Nah dulu, aja nang dindi Cap Nova, onok paket Ongonota dulu